Halo moms, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Cika Dan di video kali ini, Cika akan berbagi tips Bagaimana sih cara menghilangkan Noda kuning yang ada di baju putih kita Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe-nya terlebih dahulu And happy watching! Moms pernah gak sih merasa bingung dan sedikit kesal Ketika melihat baju putih ternyata ada noda kuning seperti ini Apalagi sering ditemukan di pakaian-pakaian kerja Ataupun seragam anak moms Nah, noda kuning ini biasa ditemui di bagian leher Terus juga ada di bagian ketiak Ini merupakan hal yang cukup wajar Cuma sedikit riskannya ketika kita menggunakan baju putih Lalu apa sih penyebab noda kuning bisa muncul di baju putih kita? Faktor pertama yaitu penggunaan deodoran Jadi buat moms, anak moms, ataupun suami moms Yang sering banget menggunakan deodoran dengan bahan-bahan khusus Seperti disini, ntar cika tulis Lalu juga penggunaan deodoran yang roll on Moms itu suka loh membuat noda kuning timbul di kemeja putih kita Kenapa hayo? Nah, jadi kalau moms suka menggunakan deodoran roll on Pastikan harus kering terlebih dahulu Baru kita pakai pakaian kita Jadi jangan pernah deodoran masih basah Terus kita pakai Nanti timbul noda kuning di pakaian kita Lalu faktor kedua yaitu adanya keringat dan debu yang menempel di pakaian Jadi sering banget kita temui Kalau kita beraktifitas seharian di luar Terus juga sering terkena debu Maka lebih riskan Kalau kemeja kita nanti akan menjadi kuning Nah, faktor terakhir yaitu Kurang bersih saat mencuci baju dan menjemurnya Berbeda dengan pakaian lain yang simpel banget Namun yang putih itu penuh treatment yang khusus Kenapa? Karena moms harus ekstra membersihkan di bagian leher dan ketiak Lalu dijemur hingga kering Jangan pernah lembab sedikitpun Kenapa? Karena ketika pakaian putih itu lembab Akan timbul noda kuning Lalu bagaimana sih Kalau sudah kejadian Kemeja ataupun baju putih Kesayangan kita Itu langsung timbul noda kuning Gak perlu khawatir Mams langsung nonton video ini sampai habis Tapi kita tunggu untuk klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya moms Oke, untuk bahan-bahannya cuma dua Yaitu moms memerlukan air bersih Lalu yang kedua Mams juga memerlukan sabun cuci piring Oke moms Jika akan mempraktekannya Dengan membersihkan bagian ketiak Di sini moms bisa lihat Bahwa pakaian aku di bagian ketiak Ada noda kuning dan kusam Aku akan mencoba untuk menghempaskannya Nah, cara pertama Mams cukup ambil air bersih Lalu oleskan di bagian ketiak Tidak perlu banyak-banyak ya moms Jadi untuk formalitas aja Biar gak keset ketika kita kucek Lalu langsung aja Kita taruh Sabun cuci piring Nah, taruh sini Kita oleskan Jika sudah merata Langsung aja Kita kucek Seperti kita mengucek baju pada umumnya Kalau dirasa masih kering Seperti ini Tambahin sedikit aja air Nah, lakukan seperti ini Hingga noda kuningnya sedikit memudar Jangan lupa Untuk dibilas sampai bersih Jangan sampai ada sabun yang tersisa Nah, mam bisa lihat Di sini noda kuningnya sudah mulai memudar Jangan lupa untuk tetap dibilas Jangan sampai ada sabun yang tersisa Nah, jika sudah Langsung diperas Dan kita jemur Lalu nanti mam bisa lihat sendiri hasilnya Oke, mam Sini aku sudah tunggu hingga kering Dan hasilnya Noda kuning yang ada di ketiak aku Khususnya di lengan Sudah benar-benar hilang Jadi, meskipun pakaian mam sudah lama Ada noda kuningnya Nggak perlu khawatir Cukup membersihkan dengan telaten Menggunakan sabun cuci piring Wah, bagaimana nih mam Dengan menonton video ini sampai habis Udah nggak perlu lagi deh Bingung Ataupun cemas Jika melihat ada noda kuningnya Ada di baju putih kita Sedikit tips dari aku Kalau ternyata Noda kuning ini sudah lama sekali Mams harus benar-benar Telaten Menguceknya Dan membersihkannya Kenapa? Karena itu harus ada tenaga ekstra juga Mams Dan seperti biasa ya Mams Kalau mams suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe Dan share ke teman-teman Mams Kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih.